Saya menghimbau kepada orang-orang yang melihat tayangan ini Bahwa ancaman bahaya laten LGBT itu bukan isapan jempol semata Bukan main-main Karena apa? Mereka adalah kaumum musrifun Orang-orang yang melampaui batas Kalau dulu mereka ingin menuntut laki-laki dengan laki-laki Perempuan dengan perempuan boleh menikah Dilegalkan Dan itu sudah terjadi di Belanda, di Jerman Mereka bisa melangsungkan pernikahan mereka di sana Apakah cukup di situ? No Khusus agama Islam Mereka telah merubah beberapa ayat, beberapa poin di dalam Al-Quran Yang menurut mereka tidak sesuai Dan mereka mengklaim sudah mencetak dan menyebarkan 1 juta eksemplar Itu hanya yang cetak, belum yang online Kemudian perkara sholat Sebagaimana orang-orang liberal Perempuan boleh menjadi imam Dan campur sudah tidak ada pembatas Kemudian yang perempuan sholat tidak perlu pakai jilbab Tidak perlu pakai mukena Sudah bebas begitu saja Dan yang paling parahnya lagi Mereka juga membuat Kaabah tandingan Yaitu Rainbow Kaabah Jadi mereka kaum LGBT Jika ingin berhaji Adanya di Jerman sana Sampai jumpa di video selanjutnya